KABAR BAHAGIA KABAR BAHAGIA Keluarga terdekat dari etan orang tuanya, terus om aku sebagai perwakilan, ujar Dewi di daerah Tendean, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Dewi mengaku, anak-anak dan ibunya berhalangan hadir di pernikahannya, sehingga om atau pamannya lah yang hadir mewakili keluarga. Kebetulan mamaku sama anak-anakku nggak bisa datang, kebetulan anak-anak sudah keburu sekolah. Terus juga mama aku berhalangan, jadi uncele aku yang mewakilin, kata Dewi. Dewi mengungkap alasannya menggelar pernikahan di Kanada. Kata Dewi, kedepannya ia juga akan menggelar resepsi di Bali agar ibu serta anak-anaknya bisa turut hadir pada hari bahagianya tersebut. Lebih gampang prosesnya, terus juga orang tua etan sudah tua juga, mereka semua harus terbang ke sini 24 jam di perjalanan kasihan juga, ucap Dewi. Di Indonesia kita akan bikin resepsi, buat anak-anakku, keluarga ku, dan teman terdekat, kita undang keluarga yang di Kanada semoga bisa datang ya, tutur Dewi. Mantan istri Marcelino Lefran ini memutuskan untuk menikah dengan etan ala ramek setelah menjalani hubungan jarak jauh atau LDR selama enam tahun sejak tahun 2018. Dewi sebelumnya dilamar ala ramek di Bali pada tanggal 15 Oktober tahun 2022. Sebagai informasi, Dewi Rezer pernah menikah dengan aktor Marcelino Lefran pada 2007 di Uluwatu, Bali. Namun, pernikahan tersebut berakhir pada 2016 dengan alasan terus terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Walaupun demikian, hubungan keduanya tetap terjalin baik setelah bercerai. Dari pernikahan tersebut Dewi Rezer dikaruniai dua orang anak.